Masak tumis buncis dan wortel, lanjut goreng ayam Halo teman-teman, kembali lagi di vlogku hari ini Hari ini kita masak untuk persiapan buka puasa ya Aku masak satu menu sayur Sayur buncis sama wortel, lalu launya ayam goreng aja Dimulai dengan kita membersihkan buncisnya Buncis itu kan ada kayak ada seratnya gitu ya Lalu kita potong-potong wortelnya Ini aku kupas dulu wortelnya Ini aku pakai dua buah wortel ya Yang satunya wortel besar, satunya kecil Lalu setelah wortel sama buncisnya tadi dibersihkan Sekarang buncisnya aku potong-potong ya Seukuran seperti itu saja Supaya cepat matang Lanjut wortelnya dipotong-potong Ini wortelnya aku nggak buat bulat-bulat Tapi aku buat kayak memanjang-manjang gitu ya Supaya beda aja sih karena wortelnya tadi Eh wortelnya, buncisnya tadi kan udah bulat-bulat gitu Oke sudah selesai potong-potongnya Sekarang waktunya untuk mengupas Bumper-bumbuan ya Bawang merah dan bawang putihnya Nanti aku potong iris Aku iris tipis-tipis gitu aja Ini juga aku beri untuk proteinnya Aku beri sosis ya Ini sosis ayam Aku pakai dua buah Aku potong-potong seperti itu Kalau ada bakso atau pentol sih Lebih enak pakai bakso atau pentol teman-teman Tapi berubung aku nggak punya Jadi aku pakainya yang ada aja Pakai sosis ini Sosis ayam ya Sosis ayamnya sudah dipotong-potong Lanjut kita cuci untuk sayur-mayurnya Dan juga Bawang merah-bawang putihnya tadi ya Kita cuci bersih Ini aku cuci dua kali semua teman-teman Cuma disini aku nggak Tunjukkan pencucian yang keduanya ya Jadi aku tunjukkan yang satu kali cuci aja Tapi sebenarnya aku Aku cucinya dua kali kok Setelah bawang merah-bawang putihnya dicuci Bersih Ini aku iris tipis-tipis ya Supaya nanti cepat matangnya Ketika ditumis Jadi bumbunya aku cuma pakai ini aja Nggak pakai cabai ya Karena nanti Niatnya pengen aku makan Pakai saus sambal gitu Karena kan ada ayam gorengnya Ini bawang merah Bawang putihnya tadi Sudah aku tumis duluan Sudah harum Lalu aku masukkan sosisnya Sosisnya setengah matang Aku masukkan buncisnya Dan ditambah air sedikit Supaya proses matangnya Lebih cepat Setelah buncisnya Jelasnya cukup matang Aku masukkan wortelnya ya Tinggal diadu-adu rata Lalu masuk perbumbuan Aku pakai garam sama penyedap Karena kemarin ladanya habis Sudah gue kasih lada ya Terus aku beri kecap sedikit Sudah deh matang ya Tinggal diosreng-osreng lagi aja Bentar Sampai dirasa cukup matang Lalu kompornya dimatikan Alhamdulillah sayurnya sudah matang Lanjut untuk lauknya Aku goreng ayam aja Aku sudah diukepkan ayam sama ibuku gitu ya Satu wadah besar gitu Jadi aku tinggal goreng-goreng aja Ini aku goreng 4 pieces ya Karena ayamnya itu kecil-kecil potongannya Jadi aku takutnya Kalau goreng pas 2 nanti kurang Karena gak ada tau tempinya kan Aku cuma goreng ayam aja kemarin Jangan lupa dibolak-balik Kalau dirasa sudah cukup matang Kita angkat Alhamdulillah sudah waktunya buka puasa Ini piringku ya Penampakan piringku Sayur, ayam, dan nasinya Terus ini tadi juga aku tambahkan Tadi aku lupa belum mengambil saus sambalnya ya Jadi pertengahan mama aku tambahkan saus sambalnya begitu Alhamdulillah untuk makanan hari ini Terima kasih teman-teman sudah menyemak videoku sampai selesai Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di video berikutnya